Datangkan azab berupa kehancuran melalui sebuah gempa bumi maha dasyat. Kisah ini tertuang jelas dalam Al-Quran Suratul Utayat 82. Artinya, maka tak kalah datang azab kami, kami jadikan negeri kaum mulut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ayat tersebut menjelaskan tentang masyid kaum Sodom. Allah menjungkir balikan kota Sodom hingga luluh lantah tak tersisa, dan akhirnya kota Sodom lenyapnya resta berbekas. Banyak peneliti berusaha menyelusuri jejak kota Sodom yang telah hilang beribu-ribu tahun lamanya. Penelitian arkeologis mendapati kota Sodom terletak di tepi laut mati. Kota ini memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania. Kemuan arkeolog ini diperkuat oleh penelitian seorang delogasal Inggris bernama Graham Harris. Graham dan timnya menemukan bahwa Sodom dibangun di pesisir laut mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Daerah pemukiman warga Sodom berupa dataran yang mudah diguncang gempa. Di samping mendapati fakta kota Sodom adalah zona gempa bumi. Selama penggalian tim geolog menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal. Hal itu merupakan bukti pernah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi mahadahsyat di pesisir laut mati. Sementara peneliti lain asal Jerman, Werner Keller mengungkap hasil temuan yang lebih detail. Penelitian Werner menghasilkan fakta bahwa kota Sodom dahulunya terletak di wilayah yang kini bernama Lemba Sidim. Sedangkan gempa bumi mahadahsyat yang menghancurkan kaum Sodom diperkirakan dulunya terjadi dari tepi gunung Taurus. Lalu memanjang ke pantai selatan laut mati dan berlanjut melewati gurun Arabia ke Teluk Akoba, melintasi laut merah hingga mengguncang Afrika. Werner menduga saat itu kota Sodom terjurumus ke dalam jurang yang sangat dalam akibat guncangan gempa yang sangat hebat. Ia juga memperkirakan gempa tersebut disertai letusan, petir, luarnya gas alam bahkan munculnya lautan api yang dahsyat. Serangkaian penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah itu membuktikan bahwa kaum Lut memang pernah hidup pada masa lalu. Terima kasih. Terima kasih.